Intro BPSDM Perhubungan atau Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan dan dipimpin oleh Kepala Badan. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan Pasal 664 Tugas BPSDM Perhubungan adalah menyelenggarakan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi. Salam ProPrestasi ProPrestasi adalah slogan yang dicanangkan BPSDM Perhubungan sebagai core value yang diharapkan untuk selalu ditanam oleh insan perhubungan dalam mewujudkan SDM yang problem solver, responsif, oriented to goal, professional, reform, ethic, sustainable, transform, attitude, synergy, and integrity. Indonesia Generasi Emas Apakah itu Gold Generation? Kita kasih paham ya guys. Gold Generation atau generasi emas merupakan komitmen BPSDM Perhubungan dalam mencetak SDM profesional yang bertakwa. Tanggap, unggul, handal, terampil, bertanggung jawab, dan tangguh sesuai amanat Presiden Republik Indonesia dalam mewujudkan generasi Indonesia Emas 2045. Selamat bergabung! Kalian adalah putra-putri terdemej bangsa Indonesia yang terpilih menjadi calon perwira transportasi pada Kementerian Perhubungan. Indonesia butuh peranmu sebagai agen perubahan transportasi yang mampu memajukan transportasi dan menyatukan Indonesia supaya makin menyala. So, jangan kasih kendor ya! Nah, biar gak cringe, kuy, kepoin yang mesti kamu siapin. Pakaian Dinas Harian atau PDH dikunakan pada kegiatan sehari-hari. Pakaian Dinas Pesiar Sesuai namanya, pakaian Dinas Pesiar atau PDP digunakan pada saat keluar kampus dan kegiatan pesiar atau izin yang diberikan kepada Taruna untuk meninggalkan kampus dan asrama di mana Taruna wajib kembali di hari yang sama saat izin diberikan. Pakaian Dinas Upacara Putih atau PDU Putih digunakan pada saat upacara resmi. Pakaian Dinas Upacara Nefi atau PDU Nefi digunakan pada saat upacara besar. Pakaian Dinas Olahraga Tentu saja, pakaian Dinas Olahraga ini digunakan pada saat berolahraga. Hai, kita sekarang sedang melaksanakan upacara peringatan Hari Kemerdekaan NKRI yang ke-79. Sebagai warga Indonesia yang baik, kita selalu melakukan upacara untuk memperingati Hari Besar Nasional. Merasakan udara sejuk di pagi hari bisa menjadi mood booster kita untuk menjalani hari yang luar biasa dan menyenangkan. Dimulai dengan ibadah pagi. Memohon dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga selalu diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalani hari. Men sana inkorpore sanu. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Kuih, kita olahraga pagi dulu. Olahraga pagi sangat bermanfaat untuk meningkatkan produktivitas dan meningkatkan suasana hati untuk beraktivitas sepanjang hari. Yeay! Menjaga kebersihan itu wajib gak sih? Karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Menjaga kebersihan lingkungan kampus, barak, maupun asrama sebelum kita tinggal untuk beraktivitas, ternyata dapat menciptakan rasa nyaman dan menciptakan suasana ketenangan loh. Sehingga kita bisa lebih siap dan bersemangat menjalani hari. Eits, jangan lupa madi pagi juga ya. Bahagia butuh energi kan? Yuk, kita sarapan pagi bersama teman-teman terlebih dahulu. Nah, ini dia ruang makan kita. Tempat kita makan bersama-sama. Kampus memastikan bahwa asupan gizi kita selalu tercukupi. Apel pagi dilakukan untuk mengetahui kondisi, keadaan, posisi, dan jumlah taruna pada saat pelaksanaan dan juga sebagai sarana bagi pengasuh untuk memberikan materi pengasuhan. Siap, gerak, rencang depan, gerak, dua langkah ke depan, jalan. Hayo, kita sedang apa nih? Nah, betul, kita sedang PBB atau Peraturan Baris Berbaris. PBB itu banyak manfaatnya loh. Menunggungkan rasa disiplin, menunggungkan rasa kebersamaan, meningkatkan daya konsentrasi, dan melatih solidaritas. Serta menunggungkan rasa setia kawan dan juga melatih kesehatan serta kebugaran. Untuk menjadi insan transportasi yang profesional dan handal, kita harus dibekali dengan ilmu atau yang biasa kita sebut dengan hard skill. Belajar di kelas selalu menjadi menyenangkan, karena kita diajarkan dan dilatih untuk berdiskusi, berpikir kritis, menyampaikan pendapat, dan juga presentasi. Selain itu, kita jauh lebih paham, karena dosen-dosen kita yang berpengalaman dan selalu up to date dengan perkembangan ilmu maupun kebutuhan industri terkini. Setelah kita charge otak kita dengan ilmu pengetahuan, waktunya kita charge hati kita dengan ibadah. Jangan lupa, setelah itu kita apel siang untuk cek pasukan dan dilanjut dengan lari siang. Setelah aktivitas fisik, kita charge energi kita dengan makan siang. Makan siang kita mulai bersama dan selesaikan bersama. Dan yang bikin suasana makin chill dan asik, ada performa musik juga loh. Lanjut, kita belajar charge otak kita, karena mimpi kita masuk di perguruan tinggi Kementerian Perhubungan adalah supaya nantinya menjadi profesional dan handal dalam mengembangkan dunia transportasi, serta memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat. Tak terasa, hari sudah sore, waktunya kita ibadah sore dan persiapan olahraga sore. Kita berganti baju olahraga dan bersiap untuk olahraga sore bersama teman-teman. Olahraga sore merupakan salah satu kegiatan yang menyenangkan untuk kita, karena setelah olahraga bersama teman-teman, kita dapat melakukan berbagai macam jenis olahraga yang bisa kita lakukan sesuai dengan minat dan hobi kita. Kita bisa bermain sepak bola, bola basket, futsal, badminton, atau mau gym, juga bisa loh. Untuk mewadahi, menyalurkan, dan mengembangkan bakat dan minat kita, kampus memfasilitasi kita dengan berbagai macam kegiatan ekstra kulikuler yang bisa kita pilih sendiri sesuai dengan keinginan dan minat kita. Mulai dari akademik, seni, dan olahraga, semuanya ada. Setelah menjalani hari yang cukup padat dan menyenangkan, waktunya bersih diri dan bersiap untuk ibadah malam secara berjamaah. Makan malam bersama teman-teman, kakak, dan adik Taruna. Let's have dinner! Makan malam terasa nikmat karena kebersamaan kita semua. No skip-skip untuk ibadah ya, karena hati dan iman kita harus selalu di-charge supaya selalu bersyukur atas semua nikmat yang Tuhan berikan. Setelah makan malam dan ibadah, kita diberi kesempatan untuk belajar mandiri mereview kembali apa yang kita dapat selama pembelajaran. Selain itu, kita juga melakukan beberapa kegiatan ekstra kulikuler yang penjatualannya dilaksanakan di malam hari. Membersihkan barak sudah jadi kewajiban dan dapat membentuk karakter kita. Karena barak adalah tempat kita untuk beristirahat dan agar waktu istirahat kita lebih berkualitas, nyaman, dan bangun pagi juga terasa lebih segar, maka barak kita juga harus rapi dan bersih ya. Saatnya apel malam. Dan jangan lupa untuk mengecek kelengkapan teman masing-masing ya. Yuk apel malam, mengecek kelengkapan dan kesesuaian jumlah teman-teman. Hari sudah mulai malam. Waktunya beristirahat dan siap melanjutkan kegiatan untuk esok hari yang cerah. Setelah beraktifitas seharian, waktunya kita istirahat. Charge fisik dulu setelah bersemangat menjalani hari yang luar biasa. Kita istirahat dulu ya, supaya lebih semangat lagi menjalani hari esok yang cerah dan penuh energi. Terima kasih telah menonton!